Terinspirasi dari kebiasaan anak zaman now yang suka foto sambil makan, kedai makan ini didirikan. Menggunakan bus modifikasi yang dikirim dari Jepang, kedai ini hadirkan sensasi makan di dalam bus. Orang makan itu harus ada selfie-nya. Rata-rata di seafood itu belum ada tempat selfie yang proper. Di sini kita membuat suatu makanan yang bahan seafood, bisa selfie dengan apa dengan bus yang kita dapatkan dari salah satu maskapai di Jakarta. Sesuai namanya terminal kepiting, menu andalan tempat ini adalah kepiting. Kepiting di sini didatangkan langsung dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selain menu ala karte, di sini juga tersedia menu paket. Nama paketnya diambil dari aneka jenis bus. Ada bus ekonomi, bisnis, eksekutif, hingga carteran. Aneka saus pada menu andalan seperti saus telur asin, kornet asam manis, dan padang dijamin membuat lidah bergoyang. Rasa nikmat berpadu dengan harganya ekonomis. Mulai dari Rp39.000 hingga Rp79.000 membuat yang makan jadi ketagihan. Buka dari jam 3 sore hingga jam 11 malam. Meski baru dibuka pertengahan Juli ini, tempat ini sudah jadi tempat makanan favorit baru warga Solo.